Halo teman-teman, hari ini aku mau share gimana caranya aku nempatin boneka di dalam buket. Nah kalian perlu siapin ini kardus ukurannya panjang 35 cm dan lebarnya itu ini 8 cm dan ini lingkarannya itu pakai diameter ukuran 5 cm. Langkah pertama, kalian gulung yang bagian persegi panjang ini kalian gulung sampai gulungannya itu seukuran sama si lingkaran tadi atau diameter 5 cm. Nah setelah itu kalian gulung, nah ujung-ujungnya kalian rekatin pakai lem tembak kalian sebenarnya juga bisa pakai lakben atau yang lain, tapi aku lebih prefer ke lem tembak ya teman-teman nah gulung-gulung dan kita kasih lem tembak, setelah itu setelah rapi kita tempelkan bagian lingkaran bawah ini pakai lem tembak juga kayak gini nah tutup bagian bawahnya nah untuk bagian atasnya yang lingkaran ini, yang satunya lagi jangan langsung ditempelin ke lem tembak nah disini aku pakai kayak tusukan jangka kayak gini kita bikin dua lubang itu bebas ukurannya, tapi kayak gini usahain oke, nah setelah kayak gitu kalian siapin pita panjang pita ini itu sekitar 20 cm nah pertama kita masukin dari bagian depan ke belakang kalau misalnya kalian susah kalian bisa pakai tusukan sate kayak aku kayak gini kita tusuk ke dalam oke, udah nah setelah itu bagian bawahnya lagi itu kita tusuk jadi bentuknya kayak gini temen temen kemudian kita ambil boneka yang mau dipasang lalu kita tempatin tutup tadi di bagian bawah kayak gini lalu kita tarik pita kanan kiri ke bagian depan ngelingkar nah kita selipin kayak gini temen temen oke nah kita selipin setelah terselip bakal bentukannya kayak tadi yang aku udah tampilin nah kayak gini temen temen di bagian yang udah terselip itu kita tarik buat ke bagian belakang lagi nah ke bagian belakang kita lilitin kalau misalnya kurang kuat berarti kalian harus tambahin isolasi isolasinya itu kayak ngelingkarin pita per pitanya loh jadi gak ke bonekanya temen temen nah setelah selesai jadinya kayak gini ini rapi kan jadi kayak bentuknya X kayak gitu temen temen ini yang kanan kiri yang aku lilitin terus pakai isolasi ini bagian depannya kayak gini gak kelihatan kan kalau ini pakai tali pita setelah itu kita pasangin ke tabung tadi atau yang tadi udah kita awal buat ya nah kita pakaiin lem tembak di bagian atas terus kita tempelin deh usahakan lem tembaknya itu jangan sampai terkena si bonekanya ya temen temen soalnya kan kalau yang beli kadang dibongkar dan pengen bonekanya kan biar gak rusak nah jadi seperti itu temen temen ini dia hasilnya jadi menurut kalian ini bagus atau enggak dan buat kalian yang pengen aku kasih tau tips-tips buket atau di lainnya kalian bisa komen di bagian kolom komentar dan selanjutnya insyaallah aku bakal bikinin video buat kalian oke thank you so much for watching and see you next video bye 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 Terima kasih